Selamat datang di Hatton Education Center Video. Video series ini adalah video series mengenai pengetahuan tentang wine. Didedikasikan untuk kalian semua agar mengetahui tentang wine jauh lebih baik lagi. Pada episode ini, kita akan membahas mengenai blending wines. Mengapa wine perlu di-blending? Adakah aturan yang mengikat? Pada proses apakah wine di-blending? Kita akan membahasnya satu per satu. Blending wine adalah salah satu tugas dari winemaker yang sangat menarik. Pada kesempatan ini, winemaker mampu menciptakan flavor yang sangat berbeda dari producer wine yang lainnya. Winemaker bisa menentukan pada tahap apakah dan pada komponen apakah wine bisa di-blending. Tujuan yang diinginkan adalah menciptakan style dan karakter yang berbeda dari wine yang dibuat. Bisa blending dari jenis anggur yang berbeda, vintage yang berbeda, blending antara wine aging yang berbeda, dan teknik yang berbeda. Kunci dari keunikan dari masing-masing producer adalah salah satunya blending. Blending bisa dilakukan pada tahap awal pengolahan wine dengan cara mencampur beberapa jenis anggur yang berbeda, dikenal dengan istilah fill blend. Atau yang lebih kaman lagi adalah blending dilakukan setelah anggur menjadi wine. Winemaker akan menggunakan teknik analisis dan testing teknik pada saat melakukan blending. Pada Old World Wine Region, hasil dari blending adalah karakteristik dari wine tersebut. Tugas winemaker adalah untuk memastikan menjaga karakteristik dari blending tersebut dari setiap vintage yang dihasilkan. Pada wine label di Old World Wine Region, grape variety tidak disebutkan. Akan tetapi, informasi mengenai wine region akan dapat memberikan informasi mengenai grape variety yang digunakan di region tersebut. Itu artinya, kita perlu mengenai lebih detail lagi dari masing-masing region untuk mengetahui blending yang mereka lakukan. Saya akan berikan beberapa contoh dari blending beberapa wine region yang terkenal di dunia. Beberapa contoh wine region yang terkenal di dunia berdasarkan blendingnya. Yang pertama dari Bordeaux. Red Bordeaux blendingnya menggunakan Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, dan Cabernet Franc. Sementara untuk white wine di white Bordeaux, blending yang terkenal adalah Semilong, Sauvignon Blanc, dan Muscadel. Kalian pasti kenal champagne kan? Di champagne region, blendingnya adalah Chardonnay, Pinot Noir, dan Pinot Menir. Yang menjadi catatan, di Old World Wine, di masing-masing region, blendingnya diatur berdasarkan undang-undang. Ada wine law yang mengikat. Artinya, winemaker di region tersebut harus menggunakan grape variety tersebut. Masalah komposisinya akan seperti apa? Menjadi personal style dari winemaker yang akan membedakan antara satu producer dengan producer lainnya. Bagaimana dengan New World Wine Region? Di New World Wine Region, di label-nya disebutkan grape variety-nya. Sama dengan vintage, aturan menyebutkan grape variety di label ditentukan juga berdasarkan undang-undang. 75, 85, sampai 100% komposisi dari jenis anggur tersebut menjadi bagian dari undang-undang menyebutkan grape variety di label-nya. Apabila disebutkan dua grape variety, yang disebutkan pertama, biasanya komposisinya lebih banyak dibandingkan yang di belakangnya. Blending hanya salah satu bagian dari keseluruhan pembuatan wine yang membuat wine berbeda. Cukup menarik ya! Jangan lupa ikuti terus video series dari Hatton Education Center. Like, subscribe, dan share video kita untuk memastikan kalian semua tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!